Ketika hari Senin, siapa nama mafia minyak goreng ini tidak jadi ditepati, tidak jadi diumumkan, apa yang Anda lihat? Ini bukti lemahnya koordinasi antar siapa? Jadi pertama, saya ingin mengomentari pernyataan dari Kementerian Perdagangan sendiri. Nah, ini kan sebenarnya kemudian jadi pertanyaan. Mendak ini tiba-tiba di tengah-tengah raker beliau menyampaikan. Sekarang ini saya cerita, karena saya yang ada di Forgi itu waktu itu ya, tiba-tiba mau menutup raker beliau cerita bahwa nanti tanggal 21 hari Senin kemarin akan ditetapkan, akan ada muncul tersangka atas mafia dari minyak goreng ini. Dan kemudian ditunggu-tunggu sampai hari ini tidak ada. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini adalah fight complete kepolisian. Nah, jadi seperti dalam hal ini Kementerian Perdagangan seperti cuci tangan begitu untuk bagaimana menuliskan persoalan ini. Nah, atas pertanyaan jaringan tadi, maka harapan kami soal minyak goreng ini bagaimana, apa sih sebenarnya, ada kebutuhan di mana sih? Yang pertama adalah dalam mengeluarkan setiap peraturan Kementerian Perdagangan, beliau tidak melibatkan stakeholder yang ada. Siapa saja stakeholder di sini, pelaku usaha tentu, kan begitu. Nah, kalau pelaku usahanya, dia dalam menjalankan usahanya tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang memonitor kebijakan, tidak ada yang mengawal permendak itu untuk bisa bagaimana bisa sampai di tengah-tengah masyarakat, ya tentu kata namanya manusiawi, pelaku usaha, mereka visinya adalah mencari untung sebanyak-banyaknya. Maka ketika ada kelonggaran, ada apa namanya, dari permendak ini ada tidak ada pengawalan di lapangan, maka terjadi muncullah mafia-mafia yang tadi disebutkan tadi, kan begitu. Nah, maka harapan kami kelemahan dari Kementerian Perdagangan ini untuk bagaimana tidak melibatkan mereka, dalam hal ini adalah pelaku usaha dan juga kepolisian, penegak hukum, bagaimana ke depan bisa diperat lagi, bahkan ketika meluarkan permendak, kalau perlu dilibatkan mereka. Agar ini disusun bersama-sama, agar tidak merugikan semua pihak, yang kemudian bisa kita terapkan bersama-sama di lapangan dan kemudian tidak merugikan rakyat. Pak Mufti, bahwa statement terakhir dari Menteri Perdagangan mengatakan data sudah diberikan ke pihak kepolisian dan 1-2 hari ke depan akan diumumkan. Kembali lagi, ini janji kedua soal pengumuman mafia dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ternyata koordinasi dari pihak kementerian dalam negeri atau menteri perdagangan, maksud saya, dengan pihak kepolisian sudah bisa sinkron data yang dimiliki? Pertama ya, saya sampai detik ini saya bilang, saya tidak pernah percaya sama menteri ini. Dia pernyataannya itu sampai hari ini saya tidak pernah, karena apa? Semenjak saya duduk di komisi 6, sampai detik ini apa yang disampaikan tidak pernah terjadi. Saya ingat-ingat, sudah tidak usah ngomong yang dulu, sejanuari sampai bulan Maret saja, dari permendak 1 sampai permendak 6 itu apa yang beliau sampaikan, katanya nanti 4 hari beres, 4 hari tidak beres juga. Apalagi soal tersangka ini. Pertama, soal tersangka ini adalah saya satu hal yang ingin kita sampaikan, bahwa itu adalah kesalahan besar. Bukan domen dari kementerian perdagangan untuk menyatakan bahwa ini tersangka apa enggak. Kepolisian saja yang punya domen itu, dia untuk menersangka orang-orang kan ada prosesnya, kan begitu enggak. Nah, maka dalam hal ini perlu apa? Perlu bagaimana koordinasi dengan kepolisian yang kami lihat dalam kacamata kami, kok jangan kan dengan kepolisian, dengan mitra kerjanya, dengan DPR saja tidak baik. Seperti yang tadi disampaikan, isinya apa? Gimana, Pak? Medcom.id A part of Media Group Network Serius? Diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Tisu kebakitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebakitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!